Sementara itu, Official serta Asosiasi Sepak Bola Thailand memohon maaf atas keributan yang terjadi pada Liga, pada Laga Final Sepak Bola SEA Games 2023 antara Indonesia melawan Thailand di Penawapan, Kampoja. Baku hantam dipicu oleh aksi selebrasi berlebihan yang dilakukan staff tim nasional Thailand ke depan wilayah tim nasional Indonesia. Timnas Indonesia U22 akhirnya mengakhiri puasa gelar di Ajang SEA Games. Skuad Garuda Muda berhasil mengalahkan tim gajah putih Thailand U22 secara dramatis dengan skor telak 5-2. Ini adalah medali emas ketiga Indonesia di Ajang Sepak Bola SEA Games. Terakhir kali medali emas berhasil dibawa pulang ke tanah air pada SEA Games 1991. Pertandingan babak final yang digelar di National Olympic Stadium Penumpen, Kampoja selasa 16 Mei 2023 itu tidak hanya mencetak sejarah bagi tim nasional Indonesia, namun juga diwarnai oleh keributan antar pemain serta ofisial kedua kesebelasan. Keributan beberapa kali terjadi pada Laga ini, namun yang paling parah terjadi pada awal extra time babak pertama. Gol dari Irfan Jauhari membuat ofisial dari kedua tim terlibat dalam perkelahian. Atas peristiwa ini, manajer timnas Sumarji dipukul oleh salah satu ofisial Thailand. Padahal saat kejadian, Sumarji bermaksud melerai perkelahian. Atas kejadian tersebut, ofisial timnas Thailand yang memukul manajer timnas U22 Sumarji meminta maaf secara langsung. Sambil menangis, ofisial Thailand itu memeluk Sumarji. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat ofisial Thailand yang memukul Sumarji langsung meminta maaf saat berada di ruang makan hotel. Ia datang didampingi asisten pelatih Bima Sakti. Terlihat sang ofisial memeluk Sumarji sambil menangis. Ia meminta maaf dan mengaku telah memukul manajer timnas U22 itu. Sementara itu, asosiasi sepak bola Thailand meminta maaf secara resmi atas keributan yang terjadi. Mereka pun berjanji akan melakukan investigasi mendalam perihal kericuan yang terjadi.